Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J2 Pro Handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya Kemudian setelah kita lakukan web data, kita mau setup handphone ini Ada notifikasi seperti ini, terdapat percobaan tanpa otorisasi Untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik Kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet Bisa menggunakan wifi, kalau tidak ada wifi silahkan bisa gunakan data seluler Kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet, bisa kita lanjut proses setupnya Kita coba ya, kita setup apakah handphone ini bisa sampai ke tampilan menu atau tidak Di sini ada loading memeriksa pembaruan, mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit Dan ternyata setelahnya ada tampilan verifikasi akun Anda Di tampilan ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini Dan ternyata akun Googlenya juga lupa, maka kita harus melakukan bypass akun Google Atau bypass FRP, untuk proses bypassnya kita membutuhkan sebuah program Di sini sudah ada Samsung FRP 2020 V1, kita ekstrak dulu Klik kanan, kemudian ekstrak to Samsung FRP 2020 V1 Sampai menjadi sebuah folder seperti ini Kemudian kita buka foldernya Dan kita jalankan Samsung FRP 2020 X-nya Sampai muncul programnya Nanti akan muncul juga browser Untuk browsernya bisa kita close saja Kita tidak gunakan browsernya Yang kita gunakan hanya program FRP tool-nya saja Untuk foldernya ini juga tidak kita gunakan Bisa kita minimize dulu saja Kemudian kita fokus dulu sekarang Ke isi Samsung FRP tool 2020 Langkah awal yang kita lakukan adalah Menonaktifkan driver signaturnya dulu Bisa kita lakukan dengan cara Klik disable driver signaturnya Kemudian akan muncul sebuah notifikasi Disabling dan reboot your PC Kita harus merestart dulu komputernya Klik saja tombol start Kemudian kita restart komputernya dulu Oke kemudian setelah komputernya terrestart Akan muncul keterangan Kalau Windows yang kita gunakan ini Sudah terdisable driver signaturnya Ada keterangan tes mode Kemudian jenis Windows-nya di pojok kanan bawah Kalau sudah terdisable Sekarang kita jalankan lagi Untuk Samsung FRP 2020-nya Kemudian kita bisa langsung eksekusi Untuk bypass FRP-nya Sebelum kita mencoba untuk Membypass FRP-nya Handphone harus kita hubungkan dulu Ke komputer Menggunakan kabel data Jadi siapkan kabel data Yang langsung terhubung ke komputer Kemudian kabel data ini Bisa kita colokkan ke handphone-nya langsung Gunakan kabel data yang bagus Tidak harus ori tidak apa-apa Selanjutnya kita akan proses eksekusi Untuk bypass FRP Dengan mengklik menu bypass FRP pada tool-nya Muncul notifikasi info Before start you must connect your device to Wi-Fi Kita pastikan dulu Kalau handphone yang akan kita bypass ini Sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi seperti ini Kemudian kita klik OK Reading info Installing driver Kemudian install this driver software anyway Kalau sudah nanti akan muncul notifikasi AC firmware Pada layar handphone-nya Oke kita coba sekarang Untuk proses bypass-nya Disini ada dua menu Ada menu batal dan view Kita klik aja menu view Kemudian akan langsung terbuka aplikasi YouTube Ternyata disini YouTube-nya itu minta update Bagaimana caranya agar YouTube tidak minta update Dan bisa lanjut ke browser Untuk mendownload APK bypass-nya Kita akan matikan dulu handphone-nya Untuk mengatasi YouTube update Kita harus melakukan wipe data Jadi kita masuk ke recovery mode Tekan volume atas Tombol home dan tombol power secara bersamaan Kemudian setelah muncul logo Samsung besar di layarnya Kita bisa melepaskan tombol power-nya Dengan tetap menekan dan menahan tombol volume atas Dan juga tombol home-nya Sampai muncul keterangan booting to recovery Kita tunggu installing system update Kemudian masuk ke recovery mode-nya Disini kita bisa pilih menu wipe data Slash factory reset Turunkan dengan volume bawah Ke menu wipe data factory reset Tekan tombol power untuk ok-nya Turunkan ke menu yes Tekan tombol power lagi Wiping data, formatting data, formatting cache Dan data wipe complete Kemudian kita reboot system now Dengan tombol power kita klik dan reboot Handphone akan melakukan booting yang lumayan lama Proses loading-nya Kita tunggu saja sampai proses loading-nya ini selesai Bisa kita letakkan dulu handphone-nya Untuk proses loading kira-kira membutuhkan Durasi sekitar 5 sampai dengan 10 menit Dan durasi di video ini Aku percepat saja Agar tidak terlalu banyak memakan waktu Kemudian setelah proses loading-nya selesai Nanti akan langsung muncul tampilan welcome screen di layarnya Tapi sementara ini belum selesai ya Untuk proses loading-nya Sebelum welcome screen ada keterangan seperti ini Menginstall aplikasi Kemudian kalau sudah selesai ada tampilan selamat datang Langsung kita coba untuk hubungkan lagi Handphone ini ke jaringan wifi Tanpa kita lanjut setup-nya Jadi untuk mengatasi agar youtube-nya tidak terupgrade Atau terupdate Kita harus cepat-cepat prosesnya disini Jangan biarkan lama-lama handphone ini terkoneksi ke jaringan internet Oke kita sudah hubungkan handphone ke jaringan wifi Kemudian langsung saja kita bisa eksekusi Kita bisa klik menu bypass FRP lagi pada tool bypassnya Klik sekarang bypass FRP Muncul notifikasi before start you must connect to wifi Kita klik ok Kemudian reading info Installing driver Dan akan langsung muncul notifikasi di layar handphone-nya Oke kita proses sekarang Langsung saja bisa kita klik menu view Kemudian akan muncul aplikasi youtube Dan langsung berganti ke browser chrome seperti ini Oh ternyata bukan browser chrome ya Browser Samsung disini Kita pilih batal saja untuk perbaharui Samsung internet Jadi ketika handphone ini tidak terlalu lama connect ke jaringan internet Maka youtubenya tidak membutuhkan update Oke kita klik batal dulu untuk perbaharui Samsung internet Kemudian di address bar-nya Atau kotak link-nya seperti biasa Kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher Pada www.magelangflasher.com Kemudian enter Dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher ini terbuka Oke kita tunggu sebentar Agak lama ini loading Karena internet yang aku gunakan kurang cepat Kemudian kalau sudah terbuka Kita bisa fokus ke menu garis 3 Dengan huruf N disampingnya Bisa kita klik sampai muncul beberapa menu di bawahnya Kemudian kita pilih menu FRP bypass Dan kita tunggu sampai terbuka halaman FRP bypass Kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya Memang agak lama Ini koneksi internet yang aku gunakan Memang kurang bagus kali ini ya Oke kita scroll ke bawah Kemudian kita bisa fokus ke bagian Order Bypass Tool Karena handphone ini masih menggunakan Android 7 atau Android 8 Kita perlu mendownload 2 file Yang pertama adalah setting shortcut Kemudian kita akan dialihkan ke mediafire Langsung saja bisa kita download untuk setting shortcutnya Kita klik download sampai ada notifikasi mengunduh Atau downloading seperti ini Kemudian tidak langsung kita buka Kita kembali lagi ke halaman FRP Magelang Flasher Kita download FRP VNROM Bypass APK Di sini ada 2 link Pilih salah satu saja Kita coba link 1 Kemudian dialihkan ke mediafire lagi Langsung kita download lagi Dan kita tunggu ada notifikasi mulai mengunduh Untuk memantau hasil downloadnya Kita bisa masuk ke menu bookmark Kita bisa klik menu bookmarknya Kemudian masuk ke Samsung akun Kita pilih batal saja Kemudian kita masuk ke menu history Kemudian riwayat unduhan Ini adalah 2 file yang kita download tadi Tampaknya untuk FRP VNROM APKnya ini belum selesai Kita tunggu saja Kalau sudah selesai nanti logo APK hijaunya Berubah menjadi warna biru Kalau belum selesai jangan kita install dulu Oke perhatikan kalau sudah selesai Logo FRP VNROM nya berubah menjadi warna biru seperti ini Berarti proses downloadnya sudah selesai Yang kita install adalah setting shortcut dulu Muncul notifikasi demi keamanan Kita klik setelan Kemudian kita aktifkan sumber tidak diketahui Kemudian kita hilangkan centang pada izinkan instalasi kali ini saja Kita klik ok dan klik pasang Kita tunggu proses installnya Kalau sudah selesai langsung kita buka Ini adalah menu pengaturan dari Samsung Galaxy J2 Pro Kita cek dulu Ditentang ponsel Galaxy J2 Pro Kemudian informasi perangkat lunak versi Android nya Android 7 Dan tingkat patch keamanan Android 1 Januari 2018 Oke kita kembali dulu Kemudian kita masuk ke menu layar kunci dan keamanan Kita masuk ke bagian pengaturan keamanan lainnya Kemudian kita masuk ke bagian administrator perangkat Disini kita akan nonaktifkan temukan perangkat saya Klik nonaktif saja Kalau sudah nonaktif hilang centangnya Kita kembali lagi ke halaman awal pengaturan Masuk ke bagian atau ke menu aplikasi Disini kita akan cari aplikasi dengan nama Layanan Google Play atau Google Play Service Ini dia Google Play Service atau layanan Google Play Kita klik Kemudian kita pilih nonaktifkan untuk layanan Google Play nya Atau Google Play Service Kalau sudah kita kembali lagi ke halaman download APK nya Kita klik FRPVN Room APK untuk install Klik berikutnya dan pasang Kita tunggu sampai proses pemasangannya Atau proses installnya ini selesai Kemudian untuk FRPVN Room.net ini Memang sedikit lebih lama proses installnya Karena ukuran file nya juga lumayan besar Kalau sudah selesai Untuk bypass FRPVN Room.net ini Jangan kita buka ya Oh sebentar Kita ganti dulu kabel chest nya Tampaknya ini baterai nya kritis Oke kalau sudah terinstall Jangan kita buka Kita bisa klik menu selesai saja Untuk bypass FRPVN Room nya Klik selesai dulu Kemudian kita install ulang lagi Untuk setting shortcut APK nya Klik saja Kemudian kita klik pasang atau install Kita tunggu Dan langsung kita buka Masuk lagi ke menu pengaturan Dari Samsung Galaxy J2 Pro ini Kita cari menu cloud dan akun Kemudian menu akun Kemudian tambah akun Kemudian pilih Google Dan akan muncul halaman login page Dari akun Google Di sini kita bisa meloginkan akun Google Yang masih aktif Siapkan email Google Yang masih aktif Tahu email nya Tahu juga password nya Aku pakai email ku sendiri ya Silahkan Anda gunakan Email Anda sendiri Aku isikan dulu untuk email nya Kemudian kita isikan juga password nya Kalau sudah kita bisa klik berikutnya Untuk proses sign in Kita tunggu sampai proses login Atau sign in nya ini selesai Jika setelah proses sign in nanti Muncul notifikasi error di layarnya Ini normal saja ya Kita abaikan saja notifikasi error nya Kita ketuk di bagian bawahnya Yang penting akun Google nya Sudah terlogin Kemudian kita kembali lagi Kita kembali lagi Dan kita masuk lagi ke aplikasi Kita cari aplikasi layanan Google Play lagi Atau Google Play Service Kita akan mengaktifkan lagi aplikasi ini Kita klik saja aktifkan Kemudian kita restart handphone nya Tekan tombol power Pilih mulai lagi atau reboot Kemudian kita tunggu Sampai handphone ini menyala Sampai disini Untuk akun Google nya Sudah berhasil kita bypass Kita tunggu dulu Sampai handphone nya menyala Kemudian akan kita setup lagi Klik mulai saja Kemudian pastikan handphone ini Masih tersambung ke jaringan internet Oke kita lanjut proses setup nya Kita next terus saja Untuk bagian-bagian yang tidak penting Bisa kita lewati dulu Klik berikutnya Oke kita tunggu Kok tidak bisa ya Kita klik berikutnya Klik berikutnya Berikutnya Tidak mau loading ini Apa mungkin internet nya terputus ya Kita coba kembali dulu saja ya Kita coba untuk setup internet nya ulang Tampaknya untuk internet nya putus ini Kita cek dulu Kita kembali ke bagian Wifi Oh iya betul ini ya Internet nya terputus Kita coba untuk konekkan lagi handphone ini Ke jaringan internet Sebetulnya tidak hanya menggunakan Wifi ya Gunakan data seluler saja juga bisa Oke kalau sudah terhubung kembali Kita bisa setup ulang handphone nya Klik berikutnya Kemudian Sarat dan kondisi Setuju semua berikutnya Oke sudah bisa Memeriksa pembaruan Mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit Kita percepat saja durasinya Kemudian ada keterangan akun ditambahkan Jadi akun google yang tadi kita login kan Sekarang sudah tersinkron Sudah terlogin di handphone ini Menggantikan akun lama yang lupa Oke kita next lagi proses setup nya Mendapatkan info akun ini Loading nya bisa sangat lama Aku percepat juga durasinya Kemudian tipe kunci Kita pilih jangan sekarang saja Tidak perlu kita beri kunci layar dulu Kita lewati bagian-bagian yang tidak penting Layanan google setuju saja Kemudian memeriksa Ini loading lagi juga Perkenalan asisten google Kita lewati Mengupdate Kita tunggu sebentar Sedikit sentuhan akhir Kita tunggu sebentar Dalam proses Samsung akun bisa kita lewati juga Kemudian fitur berguna lainnya Klik selesai Mencari harap tunggu Tampaknya ini untuk cuaca ya Atau apa ini Kita coba saja nanti ya Klik nanti Kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu Tetapi belum selesai Walaupun handphone ini sudah terbypass akun google nya Untuk mengatasi error yang muncul tadi Bypass FRPVN ROM telah berhenti Kita harus menghapus dua aplikasi Yang tadi kita install Tadi kita sudah menginstall dua aplikasi ya Ada bypass FRPVN ROM.NET Dan juga development setting Kita hapus dulu untuk bypass FRPVN ROM.NET nya Hapus instalan Kemudian kalau sudah Kita hapus juga untuk setting shortcut Atau development setting Jadi dua aplikasi ini kita hapus dulu Agar tidak muncul error nya lagi Untuk tukang service Atau jasa service Jangan lupa Untuk menghapus akun google nya Biarkan nanti user login Dengan akun google nya sendiri Melalui aplikasi playstore Apabila handphone ini milih anda sendiri Silahkan tetap Untuk mempertahankan akun google nya Dan langsung mulai mendownload aplikasi Melalui aplikasi playstore Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Mantap Mantap Assalamualaikum